Yang pertama ini seorang anak pesantren Dia ini model iklan juga Disponsori oleh Sarung Langsung saja kita panggirkan Sama-sama siapa dia? Sarung Nyat 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 Nih Seseribut Sekali kenyat Langsung nyat Assallamualaikum Ini gimana kabar semua, ya? Fungsi, apa? Iklan itu, sifatnya itu musiman Iklan itu sifatnya musiman, jadi tergantung musimnya Kalo musim-musim biasa, bulan-bulan biasa ya iklan standar-standar aja gitu Pas lagi musim piala dunia, ada iklan gitu kan Jangan nonton bola tanpa kacang Garudo Pas lagi masuk musim bulan puasa gitu iklannya berubah Jangan puasa tanpa kacang Garudo Ya batal Dan iklan itu, kalo lagi bulan puasa itu biasanya ada iklan sarung Dan iklan sarung itu biasanya banyak banget gitu beraneka ragam pas lagi bulan puasa Tapi pas bulan-bulan selanjutnya iklan sarung kemana, pergi entah kemana Ini seakan-akan kita sholat pas bulan puasa doang gitu Ya gue sholat bukan pas bulan puasa doang Bulan-bulan biasa juga gue masih sholat jumat kok Sholat jumat Dan iklan itu biasanya iklan itu Salah satu fungsi iklan itu adalah untuk mempengaruhi penonton Sehingga membuat suatu produk yang kelihatannya tidak terlalu berguna Menjadi seakan-akan sangat berguna Kayak misalnya iklan permen Lalu tau kan permen itu fungsinya cuma buat diemut gitu Ya udah gitu Tapi ada satu produk permen Yang kalo diemut itu lidah kita jadi warna biru Apa itu nama permen itu? Perjaka biru Ya buat apa gitu Tapi saking hebatnya iklan Itu saking hebatnya iklan Anak-anak Jadi seakan-akan butuh sama iklan sama permen tersebut gitu Jadi pas anak-anak makan permen Lidahnya warna biru dipamerin ke temennya Lidahnya biru Abis makan perjaka biru ya Iya dong Pamerin lagi ke temennya Ih biru banget Abis makan perjaka biru berapa? Tiga dong Terus yang satu lagi kan Ih kok lidahnya warna putih Makan permen apa? Enggak Gue tipes Dan iklan itu saking hebatnya iklan Saking dahsyatnya iklan Iklan itu sampe bisa Merubah cara Bergaul anak Dunia anak itu bisa dirubah Lo tau tajos? Tajos Tajos tau ya dulu yang bulet itu tajos Itu dulu waktu kecil Anak-anak beli ciki Cuman buat dapetin tajosnya Ya gak? Beli ciki Tajosnya diambil Cikinya dibuang Tapi tajosnya dijilat dulu Ya kan? Ya seenggaknya tau lah Rasa cikinya kayak gimana gitu Itu sama aja kayak Lo beli motor Dapet helm Helmnya dipake Motornya dibuang Tapi dijilat dulu Dan iklan juga itu Dulu itu waktu gue kecil Tajos itu sampe bisa Mempengaruhi harkat dan martabat gue Kalo misalnya ada nanya gitu kan Wih Nilai lu berapa? 50 Tajos lu? 100 Wih keren Wewin lu nilai lu berapa? 100 Tajos lu? 200 Dapet dari mana banyak amat? Dikasih sama mama gue Gak lama mama gue teriak dari dalem Jawin Tajos umi balikin Itu tajos belum umi jilatin Gue mikir gitu Sekarang lu beli tajos gitu ya Lu beli tajos Waktu kecil itu sampe bisa Mempengaruhi harkat dan martabat Sekarang-sekarang gue mikir gitu Anak-anak disekolah sampe Pergaulannya sampe Apa tergantung sama tajos Sekarang-sekarang gue mikir gitu Emangnya dulu pernah gitu Ada kepala sekolah Manggil orang tua gitu Terus ibunya nanya pas disekolah Pak Ini kok anak saya bisa gak naik kelas pak Padahal nilainya bagus Iya ibu Emang nilainya bagus anak ibu Tapi tajosnya kurang Mendingan anak ibu Itu anak ibu suruh ikut UTS bu Ujian tajos susulan Gak ada Terus tahun depannya lagi Apa Tahun depannya lagi Orang tuanya dipanggil ke sekolah Lah pak Ini kok anak saya Nilainya udah gede Tajosnya udah banyak Tapi kok masih gak naik kelas Iya ibu Emang nilainya udah banyak Tajosnya juga udah banyak bu Tajosnya banyak banget Tapi ada yang kurang bu Tajosnya belum dijilatin Terima kasih gua sawin Iya Ini 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 saran ya Sebaiknya memilih bahan Bahan yang lebih universal Saya terus terang aja Semua orang pada ketawa Saya yakin bener itu Masanya tajos Alhamdulillah tadi Sismo tertangkap Dan semuanya oke Semuanya keren Dan untuk itu tetap saya hargai Kompor gas Terima kasih om Zawin Gua jadi ingat masa Masa sekolah dulu gitu Gara-gara lu cerita gitu kan Zaman-zaman main tajos bareng Dimarahin guru Pacaran sama ibu kantin Banyak lah pengalaman lu Nah ya tiap bulan dibeliin pulsa Dan Supaya Semuanya juga ngerasain Ya idealnya Kita sama-sama berbagi Pengatuan universal yang sama Tentang tajos itu apa Itu yang diestablish dulu Dengan Dengan Kalimat Secara verbal Ataupun Menggunakan layar Itu saja Sisanya keren banget Thank you Zawin Terima kasih bang